Teofilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian kau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di Padanggurun, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan Naz di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, Pada hari ini digenapilah nastadi sewaktu kamu mendengarkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sediang terkasih, kita baru saja mendengarkan bacaan Injil dari Santo Lukas. Yang berasal dari awal, dari permulaan Injil Lukas. Dan kalau kita lihat salah satu yang menarik, salah satu yang khas dari Injil Lukas, Dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Injil ada berapa? Ada empat ya. Nah, Lukas ini berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena Lukas di awal Injilnya, Ini dengan eksplisit, dengan jelas, Menyatakan bahwa Injilnya ini dipersembahkan, Atau ditujukan kepada satu orang. Orang ini namanya siapa? Nama orang ini adalah Theophilus. Theophilus. Ada yang kenal Theophilus siapa? Kalau kenal nanti saya kasih pisang. Luar biasa. Ada yang tahu Theophilus siapa? Ada yang namanya Theophilus? Jarang ya? Atau ada yang tetangganya Theophilus? Saya rasa tidak ada juga. Lalu siapa sebenarnya Theophilus ini Romo? Jujur saya juga tidak tahu ya, Dengan pasti siapa Theophilus ini. Dan bahkan para ahli kitab suci juga sampai sekarang masih berdebat, Dan berdiskusi tentang identitas siapa sebenarnya Theophilus ini. Namun dari catatan, Dari tulisan Injil Lukas, Kita setidaknya mendapatkan beberapa informasi penting, Tentang Theophilus ini. Yang pertama, Dia disebut sebagai yang mulia oleh Lukas. Theophilus yang mulia. Kata Yunani yang digunakan adalah kratiste. Dalam artian ini adalah gelar kehormatan. Bukan gelar kehormatan biasa-biasa saja. Tetapi ini gelar kehormatan bagi bangsawan tingkat tinggi. Bagi seorang pejabat eselon yang cukup tinggi di kekaisaran Roma pada waktu itu. Jadi kita bisa lihat buat Theophilus ini bukan orang biasa-biasa saja. Dia orang yang berpengaruh secara politik, Memiliki kuasa dan tentu saja memiliki cuan. Nah kenapa Theophilus yang secara spesifik dipersembahkan Injil Lukas ini? Kalau kita lihat mungkin, Kemungkinan besar adalah karena Theophilus ini Menjadi semacam orang yang mendukung, Menolong atau menjadi sponsornya dari Lukas. Sponsor untuk apa Romo? Sponsor untuk menulis Injil Lukas. Kenapa? Karena untuk menulis sebuah buku, Sebuah Injil pada zaman itu, 2000 tahun lalu ya, Itu tidak semurah yang sekarang. Prosesnya sangat mahal. Sebagai contoh, Sekarang harga kertas murah. Semua orang sekarang bisa. Beli buku. Bisa beli kertas satu rim dengan mudahnya. Apalagi yang tinggal di kota besar. Tetapi zaman dulu, Belum ada yang namanya kertas seperti sekarang. Mereka menggunakan media seperti, Dari kulit, Dari kulit binatang. Yang disebut parkamen. Perkamen. Dan bayangkan berapa harga binatang sendiri. Kalau tidak dari parkamen, Mereka menggunakan yang disebut sebagai papirus. Dan papirus ini berasal dari jenis tanaman yang hanya ada di sungai Nil di Mesir. Jadi memang harus diolah dan di import. Dari sini saja kita sudah bayangkan betapa mahalnya prosedur penulisan sebuah Injil. Belum lagi untuk memiliki tinta. Jangan dibayangkan memiliki tinta pada zaman dulu, Segampang sekarang. Sekarang bolpen seribu dapat. Di sana enggak. Enggak ada bolpen. Belum lagi kalau proses penulisan, Itu butuh seorang penulis profesional. Zaman itu enggak semua bisa nulis. Apalagi menulis rapih di sebuah papirus. Lukas mungkin bisa menulis. Tapi menulis rapih belum tentu. Jadi biaya lagi untuk menyewa. Belum lagi dikatakan bahwa sebenarnya Lukas ini mengadakan semacam penelitian. Dikatakan bahwa sudah ada orang-orang yang menulis tentang Yesus. Berarti sudah ada Injil-Injil yang ditulis sebelum Lukas. Kemungkinan besar Matius dan Markus. Dan dia perlu baca itu. Lukas perlu mengadakan penelitian. Belum lagi dia dikatakan menemukan atau mengadakan wawancara dengan para saksi mata. Untuk ketemu saksi mata kan butuh biaya juga. Saksi matanya siapa Romo? Tidak disebutkan di sini tapi kemungkinan salah satunya Bunda Maria. Nanti saya jelaskan. Kok Bunda Maria yang muncul? Jadi kita lihat prosesnya sangat sulit dan sangat mahal. Menurut penelitian beberapa ahli bilang bahwa kalau satu Injil Lukas itu diuangkan sekarang itu harganya mencapai sekitar 2.000 rupiah. Bukan ya. 2.000 USD harga sekarang. Kalau dirupiahkan berapa? Ada yang tahu? Yang jago ngitung siapa? Sekitar 28.000.000 rupiah untuk mendapatkan satu Injil Lukas. Satu salinan Injil Lukas untuk memproduksi satu saja. Jadi luar biasa sekali. Oleh karena itu Lukas butuh sponsor. Lukas butuh seorang untuk mendukungnya. Ya sebenarnya prosesnya sama ya. Waktu saya juga menulis buku saya tentang Santo Yusuf. Sudah punya kan ya? Yang belum punya silahkan. Order sekarang. Saya juga butuh komunitas saya untuk mencetak bukunya. Saya tidak punya uang. Jadi saya awalnya juga butuh modal. Puji Tuhan sudah banyak terjual. Modalnya kembali. Ya puji Tuhan. Itu satu ya. Dan kedua tentang Teofilus ini. Informasi kedua yang kita miliki tentang Teofilus adalah. Bahwa Teofilus kemungkinan besar adalah seorang yang sudah dibaptis. Atau yang sedang mempersiapkan diri untuk dibaptis. Istilah teknisnya apa? KT? KT Kumen. Tahu dari mana Romo dia seorang yang dibaptis? Kristen, Katolik atau seorang yang mau dibaptis. KT Kumen. Karena di Lukas bab 1 ayat 4 dikatakan. Tujuan dari Inji Lukas kepada Teofilus. Supaya engkau Teofilus dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu. Itu sungguh benar. Kata yang diajarkan di situ. Jadi Teofilus ini sudah mendapatkan pengajaran. Dan kata pengajaran di situ. Kata diajarkan di situ. Kata Yunaninya adalah katekeo. Familiar dengan kata katekeo. Di sini akar kata dari katekismus. Pernah dengar katekismus? Ini kumpulan. Ajaran iman Katolik. Yang mengajar iman. Kata katekis. Kemudian tadi yang menerima pengajaran siap dibaptis. Kata kumen. Dan prosesnya disebut katekese. Dari kata katekeo. Jadi sepertinya Teofilus ini sudah diajar. Tetapi dia pengen lebih dalam lagi. Mengetahui tentang imannya. Tentang iman Katolik. Oleh karena itu dia minta Lukas. Oke Lukas kamu tulis tentang Tuhan Yesus. Akan saya sponsori berapapun harganya. Saya pengen tahu tentang kebenaran iman saya. Jadi kita lihat ini karakter dari Teofilus. Seorang sponsor. Kemudian juga seorang yang ingin mendalami. Mengetahui kebenaran imannya. Pertanyaan berikutnya Romo. Apakah Inji Lukas ini berdampak positif kepada Teofilus? Jawabannya saya juga tidak tahu ya. Tetapi saya percaya bahwa Inji Lukas. Tidak hanya berdampak kepada Teofilus. Tapi berdampak kepada jutaan orang. Tidak hanya jutaan orang. Milyaran orang. Sejak 2000 tahun lalu sampai sekarang. Termasuk saya dan teman-teman. Ini terkena dampak positif. Dari Inji Lukas. Tidak percaya. Mari kita buktikan. Siapa di sini suka doa rosario. Tidak ada. Saya percaya semuanya. Suka doa rosario. Bayangkan kalau tidak ada Inji Lukas. Kita tidak akan memiliki peristiwa-peristiwa gembira. Karena semua peristiwa gembira itu hanya ada di Lukas. Maria menerima kabar gembira. Maria mengunjungi Elizabeth. Maria melahirkan Tuhan Yesus. Maria mempersembahkan Tuhan Yesus. Maria menemukan Tuhan Yesus pada usia 12 tahun. Semuanya hanya ada di Lukas. Siapa di antara kita yang tersentuh saat membaca kisah anak yang hilang. Dan banyak yang bertobat saat orang mendengar kisah ini. Ini hanya ada di Lukas. Siapa yang suka dengan cerita dua pasang murid Yesus. Sepasang ya dua orang. Yang berjalan ke Emmaus. Dan ternyata mereka berjalan bersama Yesus. Ini juga hanya ada di Lukas. Dan bagaimana Lukas sudah membentuk kita dengan Injilnya. Kenapa sih Lukas Injilnya begitu powerful. Begitu indah. Dan mempengaruhi hidup kita dan iman kita. Jawabannya simple ya. Bukan karena Lukasnya luar biasa. Bukan karena tefilusnya kaya raya. Ini semua karena Injil Lukas adalah sabda Allah. Jangan lupa itu. Kalau kita hari ini digerakkan oleh sabda yang kita dengarkan. Itu karena Allah berbicara di dalam kita. Satu hal lagi yang menarik ya. Saya akan tutup. Bahwa teofilus. Itu arti kata teofilus. Dari kata teos dan filos. Kata teos Tuhan dan kata filios. Yaitu filios berarti sahabat atau yang mengasihi. Jadi teofilus artinya adalah sahabat-sahabat Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Jadi teofilus itu tidak hanya orang yang mensponsori Lukas. Tetapi kita semua. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Orang-orang yang menjadi sahabat Tuhan. Jadi kalau kita ingin memperdalam persahabatan kita dengan Tuhan. Kalau kita ingin sungguh mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi kita perlu mendalami sabda Tuhan. Secara khusus karena ini tahun C ya. Adalah tahun Lukas. Saya mengajak teman-teman. Setiap hari mulai baca. Satu dua ayat dari Inji Lukas. Dan dijadikan ini tema harian kita. Sehingga sahabat Allah. Sabda Allah yang menerangi langkah kita. Sabda Allah yang mengubah kita. Sabda Allah yang membimbing kita kepada kebahagiaan sejati. Amin.